Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika memegang tangan seorang sahabatnya Tangan itu kasar sekali Sahabat itu kemudian menarik tangannya dan berkata kepada Rasul dengan malu-malu Ya Rasulullah tanganku kasar karena aku bekerja keras Tangan itu ditarik kembali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Rasul mencium tangan itu Kata Rasul inilah tangan yang diriduhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Islam tidak hanya konsep keimanan Tapi Islam juga mengajar kita untuk bekerja keras dalam kehidupan Itu sebabnya dalam Al-Quran berulang-ulang Allah menyebut Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Apa amal soleh itu? Itulah kerja keras kita dalam kehidupan Kerja-kerja yang menghadirkan kemanfaatan Dilandasi dengan keimanan Membawa manfaat bagi orang lain Membawa manfaat untuk diri kita sendiri Membawa manfaat untuk daerah, untuk bangsa Kerja-kerja positif dan konstruktif Dari situ Allah juga mengukur kesempurnaan iman kita